Asmarasi pedang tumpul jilid 7. Pangeran Mongolia luta. Memang sesungguhnya, tidak ada yang sempurna di seluruh alam maya pada ini kecuali Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada seorangpun yang hidupnya mulus tanpa cacat. Tidak ada hati yang selalu mengenal senang tanpa mengenal susah. Kaisar Pacu memang dari luar nampak hidup penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Dia merupakan pendiri sebuah kerajaan baru yang berhasil. Hidup penuh kemuliaan sebagai kaisar, orang yang paling tinggi kedudukannya di antara ratusan juta manusia. Dia tidur di atas puncak kekuasaan, berenang di lautan kemawahan. Berkuasa, mulia, terhormat, kaya raya, mempunyai banyak istri dan banyak anak. Lengkap semua. Itu hanya nampaknya saja bagi orang lain. Namun, betapa kaisar yang satu ini seringkali termenung bertopang dagu memikirkan keadaan putra mahkota, tidak ada yang tahu. Betapa hatinya seringkali gelisah, khawatir kalau-kalau kerajaan yang dibangunnya itu tidak akan bertahan, tidak akan berkembang menjadi besar dan jaya. Betapa dia selalu dirongrong oleh berita tentang pemberontakan di perbatasan, tentang usaha orang Mongol yang hendak merebut kembali kekuasaan, negara-negara tetangga di selatan dan barat yang tidak mengakui kedaulatan kerajaan Beng, dan para bajak laut yang mengacau di sepanjang pantai timur. Tentang pejabat yang kurut, pengkhianat, dan masih banyak hal lagi yang cukup membuat kaisar merasa hidupnya tidak berbahagia. Nafsu itu seperti api, selalu mencari bahan bakar, tak pernah berhenti selama ada yang dilahapnya. Yang sudah dibakar, ditinggalkannya menjadi abu, tak dihiraukannya lagi karena selalu disibukan mencari bahan bakar baru. Kalau kita sudah dikuasai nafsu, kita selalu mengejar sesuatu yang belum kita miliki. Yang sudah kita miliki terlupa, tidak lagi nampak keindahannya, tidak lagi menyenangkan, bahkan ada kalanya membosankan. Yang nampak indah menarik dan dianggap menjadi sumber kesenangan hanyalah yang belum diperoleh, seperti api yang selalu tertarik kepada sesuatu yang belum dijamahnya. Nafsu membuat segala sesuatu hanya nampak indah menyenangkan bagi yang belum memiliki. Akan tetapi yang sudah memiliki, menjadi bosan dan yang dimiliki itu segera kehilangan daya tariknya. Hanya mereka yang tidak kaya saja yang menganggap bahwa kaya raya itu amat membahagiakan, sebaliknya, yang sudah kaya raya kehilangan apa yang digambarkan oleh yang belum kaya itu. Hanya yang tidak memiliki kedudukan menganggap bahwa yang berpangkat tinggi itu senang dan bahagia, namun seringkali dia tersiksa justru oleh kedudukannya itu. Orang yang tinggal di kota rindu kepada gunung, sebaliknya yang tinggal di gunung rindu kepada kota. Demikianlah bekerjanya nafsu, mendorong kita untuk tidak merasa puas dengan keadaan yang ada, selalu haus akan hal yang belum kita miliki. Ini memang wajar. Nafsu memang amat berguna bagi kehidupan kita. Nafsu yang membuat kita maju dan bertumbuh, membuat kita hidup. Namun, kalau dia menjadi alat, menjadi hamba kita. Kalau terjadi sebaliknya, kita yang diperhamba, celakalah. Kita akan menjadi robot, dan kita kehilangan pertimbangan, mau saja dituntun melakukan perbuatan yang jahat atau tidak benar hanya untuk memuaskan nafsu mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Seperti apian, terus menjalar mencari bahan bakar baru, melupakan dan meninggalkan yang lama. Namun Kaisar Kacu adalah seorang yang gigih, tidak pernah menyerah kepada segala macam kesukaran. Dia selalu berusaha menanggulangi segala masalah. Dia seorang yang sadar akan romantika kehidupan. Hidup memang merupakan perjuangan, di mana tantangan datang dari segala penjuru dan di segala saat. Bahaya dan tantangan berdatangan, dan justru itulah romantika kehidupan. Betapa akan hampa dan haramnya penghidupan ini tanpa adanya tantangan. Betapa akan membosankan siang hari tanpa adanya malam. Rasa manis pun akan memuakan tanpa adanya rasa pahit, dan lain-lain. Hidup adalah perjuangan menghadapi semua tantangan. Melarikan diri dari tantangan hidup berarti sudah tiga perempat mati. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada, berani menghadapi tantangan yang datang menimpa. Menghadapi tantangan, menanggulangi atau mengatasi tantangan, itu seni kehidupan. Kita harus mempergunakan segala daya yang ada pada kita, setiap anggauta jasmani, hati akal pikiran, untuk menanggulangi segala masalah kehidupan, persoalan lahiriah dah mengatasinya, memenangkannya. Mengenai batiniah, kerohanian, kita serahkan saja kepada Tuhan. Percaya, menyalah dengan sabar, ikhlas, tawakal. Rohani adalah kuasa Tuhan, akan tetapi urusan jasmani adalah tugas kewajiban kita sendiri. Kaisar Takcu tak pernah tunduk terhadap segala kesukaran yang berdatangan semenjak dia menjadi kaisar. Bukan saja dia memilih para pembantu yang pandai untuk dijadikan pejabat yang bijaksana, akan tetapi dia bahkan tidak melupakan para tokoh di dunia persilatan untuk memanfaatkan tenaga mereka. Dia tahu benar bahwa para pendekar yang tidak mau memegang jabatan merupakan orang-orang yang dapat berjasa banyak demi lancarnya roda pemerintahannya. Oleh karena itu, dia selalu menghubungi mereka untuk dimintai pendapat, nasihat, dan bahkan bantuan. Ketika banyak pusaka istana lenyap dari gudang istana, belasan tahun yang lalu, dia juga minta bantuan para tokoh persilatan, bahkan kemudian, Sam Sian, tiga dewa, yang berhasil mendapatkan kembali kumpulan pusaka yang dicuri oleh mendiang sejitkong itu. Kemudian dia mendengar akan adanya usaha orang-orang Mongol untuk menyebar metu-metu yang mungkin akan membahayakan, maka dia pun segera mengiring utusan mencari dan mengundang Sam Sian untuk datang menghadap. Akan tetapi, yang datang menghadap hanya Ciu Sian seorang, karena dua orang rekannya, Kiam Sian dan Pekmao Sian, telah meninggal dunia. Kaisar Tachu lalu minta bantuan Ciu Sian untuk menanggulangi dan menyelidiki gerakan jaringan metu-metu Mongol. Ciu Sian menyanggupi, akan tetapi dia merasa tua, maka dia mewakilkan pelaksanaan tugas penting yang berat itu kepada muridnya, yaitu Sin Wan Nolono bayangan merah muda itu meluncur cepat menuruni lembah gunung sebelah timur. Baru setelah ia berhenti di tepi padang rumput kehijauan, nampak jelas bahwa ia seorang gadis yang berpakaian serba merah muda. Seorang gadis yang cantik manis, dengan wajah yang cerah, sepasang matu yang berkilat tajam, mulut yang mungil terhias senyum mengejek dan mulut itu dihias lesung pipi yang manis sekali. Ia mengagumi pemandangan alam yang indah di pagi itu, menghirup udara yang sejuk hangat sehingga cuping hidungnya yang tipis nampak kembang kempis. Tubuhnya ramping padat dengan lekuk-liku sempurna karena ia seorang gadis muda usia. Sesungguhnya, usianya sudah 22 tahun, akan tetapi takkan ada orang menyangka begitu, tentu ia akan disangka berusia paling banyak 18 tahun. Begitu sedar berseri, anggun seperti setangkai bunga yang baru mereka dihembus semilirnya angin gunung, bermandi imbun dan sinar matahari pagi. Pakaiannya ringkas, namun pakaian berwarna merah muda itu terbuat dari sutra yang mahal. Tubuhnya terbungkus ketat sehingga nampak jelas tonjolan dan lekukannya. Rambut kepalanya digelung ke atas dan diikat dengan pita berwarna hijau dan kuning, tusuk sanggulnya terbuat dari emas berbentuk burung merah yang indah. Kakinya yang kecil memakai sepatu dari kulit hitam mengkilap. Di punggungnya terdapat buntalan pakaian dan sebatang pedang melintang di bawahnya dengan gagang di belakang pundak kanan. Gadis itu adalah Teng Bwe Eli atau yang biasa disebut Lili. Setelah menerima tugas dari sucinya, ia meninggalkan bukit ular tempat tinggal suhunya, si Tianco Aung Chu Kiat, dan hatinya merasa riang gembira. Tidak saja ia merasa seperti seekor burung bebas lepas di udara, dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya tanpa harus mentaati perintah siapapun, menjadi majikan dirinya sendiri, akan tetapi juga ia merasa dirinya penting sekali. Sucinya yang lihai dan yang semula malah menjadi gurunya itu, yang merawat dan mendidiknya sejak ia kecil, sucinya yang amat dihormati dan disayangnya, begitu percaya kepadanya untuk mewakili membalas dendam kepada seorang laki-laki yang dianggap telah menghancurkan kehidupan sucinya. Dan ia akan menunaikan tugas itu dengan baik. Ia harus dapat melaksanakan balas dendam itu, demi sucinya ia rela mempertaruhkan nyawanya. Tidak aneh kalau lili merasa bebas dan gembira. Ia penuh kepercayaan kepada diri sendiri dan pada saat itu, ia memang merupakan seorang gadis yang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dahulu, ketika ia belum digembleng oleh si Tian Coa Ong sendiri yang ketika itu adalah kakek gurunya, ia sudah merupakan seorang gadis yang sukar dicari bandingnya dalam ilmu silat. Apalagi sekarang, setelah menerima gemblengan datuk itu, ilmu kepandayanya meningkat dengan cepatnya sehingga kini tingkatnya hampir sejajar dengan Bicho Asyan Lichu Sui In, bekas gurunya yang kini menjadi sucinya. Dengan ilmu kepandayan sehebat itu, tentu saja lili merasa kuat dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, apalagi memang pada dasarnya ia seorang gadis yang pemberani bahkan tidak mengenal artinya takut. Sudah belasan hari ia meninggalkan Bukit Tular dan selama itu ia sudah melewati banyak gunung, padang rumput, gurun dan lembah yang amat sukar dilalui. Juga banyak ia melewati perkampungan bermacam suku bangsa, namun tidak pernah ada gangguan. Pagi hari ini, dengan gembira ia menuruni Bukit menuju ke sebuah dusun yang tadi sudah dilihatnya dari puncak Bukit itu. Perutnya terasa lapar pagi itu, dan perjalanan sejak matahari terbit tadi menambah rasa laparnya. Di dusun bawah sana tentu ia akan dapat membeli sesuatu untuk serapan. Bekal makanan yang masih ada dalam buntalan di punggungnya hanya roti kering dan daging asin, untuk minum hanya ada air putih. Ia ingin sarapan makanan yang hangat seperti bubur, dan ingin minum air teh panas-panas. Ketika ia menuruni lembah terakhir dan tiba di sebuah kikungan, ia mendengar suara banyak orang dan melihat bahwa di depan sana terdapat banyak orang sedang mengasoh, duduk di bawah pohon-pohon dan batu-batu besar. Banyak di antara mereka berada di balik pohon dan rumpun semak belukar, maka ia tidak dapat melihat jelas berapa banyaknya orang yang berada di sana dan sedang apa mereka itu. Akan tetapi, tiba-tiba dua orang laki-laki sudah meloncat dan berdiri di depannya. Lily memperhatikan mereka. Dua orang ini bertubuh tinggi besar dan memakai topi bulu putih. Mereka kelihatan kokoh kuat, dan keduanya memandang kepadanya seperti dua ekor serigala kelaparan melihat seekor kelinci gemuk. Meti mereka seperti hendak menelannya bulat-bulat, bahkan seorang di antara mereka, yang kumisnya panjang menjuntai ke bawah, terang-terangan menjulurkan lidah dan menjelati bibir sendiri seperti seekor anjing menghilar melihat sepotong tulang. Orang kedua, yang mukanya bopeng karena cacar, menyeringai dan nampak giginya yang besar-besar dan hitam. Agaknya orang ini pecandu rokok yang berat atau pengunyah tembakau. Lily adalah seorang gadis cantik yang usianya 22 tahun dan sudah banyak melakukan perjalanan, dan mengalami banyak gangguan dari para pria yang mati keranjang. Tentu saja sekilas pandang darah ini tahu bahwa ia berhadapan dengan dua orang pria yang kurang ajar. Hem, kalian ini pringas-pringis seperti monyet, mau apa? Lily bertanya, dan senyumnya tambah mengejek. Heh, heh, aku mau mencium kamu kata si kumis bergantung. Ha, ha, dan aku mau memeluk kamu kata si mukabopeng. Mulut itu masih tersenyum, metu itu masih bersinar-sinar, akan tetapi cuping hidung tipis itu kembang kempis. Dua orang itu mengira bahwa gadis manis di depan mereka menyambut dengan gembira, tidak tahu bahwa kalau cuping hidungnya sudah kembang kempis, itu tandanya Lily mulai marah. Benarkah kalian hendak memeluk dan mencium tanya Lily suaranya masih ramah? Heh, heh, mari beri aku sebuah ciuman manis, sayang kata si kumis. Mari rebah dalam pelukanku yang hangat, manis kata si bopeng. Tiba-tiba tubuh Lily bergerak dengan kecepatan yang tak dapat diikuti pandang mata, hanya terdengar ia berkata, Nah, ciumlah sepatuku ini dan peluklah tanah ucapannya itu disusul gerakan kaki menendang mulut si kumis dan tangan kiri menampar tengkuk si bopeng. Duh, plak tanda seru dua orang itu terpelanting. Si kumis terjengkang oleh sambaran kaki, mulutnya benar-benar mendapat ciuman sepatu yang keras sehingga bibirnya pecah-pecah berdarah, beberapa buah giginya rontok. Sedangkan si bopeng terpelanting dan jatuh menelungkup, memeluk dan mencium tanah dalam keadaan piang karena bumi rasanya berputar, dadanya sesak dan sukar bernapas. Hei, gadis liar, apa yang kau lakukan itu terdengar bentakan orang dan nampak lima orang sudah berlari ke tempat itu. Mereka juga mengenakan topi bulu yang berwarna putih dan melihat dua orang rekan mereka roboh dan mengaduh-aduh, apalagi melihat si kumis megap-megap dengan mulut remut berdarah, mereka marah sekali. Kalian ingin seperti mereka? Lili bertanya dengan sikap mengejek dan suaranya masih ramah dan lembut. Ia memang memiliki suara yang basah, seperti orang berbisik meslah. Tentu saja lima orang itu menjadi marah sekali. Gadis liar dan sombong, engkau patut dihajar teriak seorang di antara mereka dan mereka pun sudah menerjang ke depan dengan maksud untuk menangkap gadis yang telah merobohkan dan melukai dua orang rekan mereka itu. Namun mereka disambut kilat yang menyambar-nyambar. Seperti kilat saja tubuh Lili bergerak, kedua tangan dan kakinya berkelebatan dan lima orang itu pun terpelanting satu demi satu, merintih kesakitan, ada yang mulutnya penyok, ada yang tulang pundaknya patah, ada yang perutnya mulas dicium sepatu, ada yang berjingkrak karena tulang kering kakinya retak. Dalam segerakan saja Lili telah membuat lima orang laki-laki yang bertubuh kuat itu tidak berdaya melanjutkan serangan mereka. Setelah lima orang itu roboh, Lili mendapatkan dirinya diketpung sedikitnya dua belas orang laki-laki dan mereka semua memegang senjata, ada pedang, golok atau riung. Lili bersikap tenang, mulutnya masih tersenyum mengejek dan matanya mengerling ke kanan-kiri. Hem, kalau mereka tadi hanya layak dihajar, kalian ini memegang senjata tajam, apakah kalian sudah bosan hidup suaranya terdengar merdu dan ramah, sama sekali tidak membayangkan kemarahan. Lili memang tidak marah karena ia memandang rendah semua pengetungnya itu. Yang marah dan penasaran adalah belasan orang yang mengetungnya. Gadis itu telah merobohkan tujuh orang rekan mereka dan kini dalam keadaan terkepung masih mengeluarkan ucapan yang memandang rendah sekali kepada mereka. Betapapun cantik menariknya gadis itu, perasaan marah membuat mereka merasa gatal tangan untuk membunuhnya. Mereka mulai membuat gerakan mengelilingi gadis itu dengan senjata di tangan. Lili masih tersenyum, berdiri tegak dan tenang seperti sikap seekor ular yang melingkar di tengah-tengah, diketung dan dikelilingi belasan ekor tikus yang mencoba untuk mengganggunya. Hem, tikus-tikus ini memang sudah bosan hidup, kata Lili seperti kepada diri sendiri. Tahan tiba-tiba terdengar seruan dan belasan orang itu mengenal suara komandan mereka, lalu mereka semua menahan senjata dan mundur, membiarkan dua orang laki-laki berusia lima puluhan tahun maju, menghadapi Lili. Mereka itu juga memakai topi bulu putih, akan tetapi melihat pakaian mereka yang lebih mewah dan sikap mereka yang berwibawa, nampak jelas perbedaannya dan mereka tentu merupakan pimpinan, pikir Lili. Juga mereka tidak bersikap sombong seperti para anak buah mereka tadi. Keduanya bertubuh tinggi besar, yang seorang berwajah bersih tanpa jenggot dan kumis, akan tetapi orang kedua bercambang bauk dengan kumis dan jenggot lebar. Di pinggang mereka tergantung pedang, dan sikap mereka sama menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang berisik, bukan kaleng-kaleng kosong macam yang mengeroyoknya tadi. Nona, siapakah Nona dan mengapa Nona menganiaya tujuh orang anak buah kami tanya yang bermuka bersih? Lili tersenyum mengejek. Siapa aku tidak perlu kalian ketahui, dan mengapa aku menghajar anak buah kalian? Karena mereka yang minta dihajar, bukan aku yang sengaja menghajar, tidak mungkin bentak yang berwawah karena jawaban gadis itu dianggapnya tidak masuk di akal. Mana ada orang minta dihajar, kalau tidak percaya, tanya saja kepada mereka, kata pula Lili sambil menunjuk ke arah tujuh orang yang masih nampak kesakitan itu. Mendengar ucapan itu, tentu saja dua orang pemimpin itu menoleh ke arah tubuh anak buah mereka yang tadi kena dihajar, mereka itu sambil meringis kesakitan, menggeleng kepala dan seorang di antara mereka, yang tulang keringnya retak, menudingkan telunjuknya ke arah Lili dan berseru. To'ako, kakak tertua, Jiko, kakak kedua, gadis itu sombong dan jahat sekali. Tolong balaskan penghinaan atas diri kami si berwawah kini menghampiri Lili dan membentak, Nona, engkau masih muda akan tetapi sudah bersikap sombong dan kejam. Sungguh engkau terlalu mengandalkan kepandayan sendiri Lili tersenyum dan matanya mengerling tajam. Orang hutan, kalau begitu engkau mau apa tantangnya? Bocah sombong, engkau patut dihajar bentak si berwok sambil menyerang dengan tangannya yang besar, panjang dan kuat. Temannya, si muka bersih juga sudah siap untuk menyerang. Pukulan tangan yang besar dan kuat itu cukup berbahaya, mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Lili maklum akan hal ini, namun ia tetap memandang rendah. Orang itu hanya tenaga otot yang kuat, tidak terlalu berbahaya baginya. Dengan gerakan ringan sekali, ia pun menggeser tubuh ke kiri, pinggangnya meliuk seperti tubuh hular saja dan pukulan si berwok yang amat kuat itu pun luput. Dari sebelah kirinya, datang angin pukulan menyambar dasyat. Ah, kiranya si muka bersih itu malah lebih kuat daripada si berwok, pikir lili dan kembali tubuhnya membuat gerakan meliuk dan pukulan itu pun luput. Dua orang itu terkejut. Mereka melihat gerakan tubuh gadis itu amat aneh, tidak seperti orang bersilat, lebih mirip gerakan seekor ular. Kalau mengelak, tubuhnya begitu lentur dan dengan mudah saja menghindarkan pukulan mereka. Tentu saja keduanya merasa penasaran bukan main dan menyerang lebih gencar. Kini lili memperlihatkan kepandainya lah memang telah mewarisi ilmu silat dari si Tian Cho Aung, Raja Ular Dunia Barat, yang memiliki ilmu silat aneh, ilmu silat yang mengandung gerakan ular. Tubuh lili meliuk-liuk dengan cepatnya ketika menghindarkan semua serangan dan begitu ia membalas, kedua orang lawan itu pun terkejut dan cepat menghindar dengan loncatan seperti orang dipagut ular. Kedua tangan gadis itu membentuk kepala ular dengan jari-jari disatukan, dan ketika tangan itu meluncur dan menyerang, maka terdengar suara mendesis, seolah kedua tangan itu benar-benar telah berubah menjadi dua ekor ular berbisa yang ganas. Akan tetapi kedua orang itu tidak boleh disamakan dengan tujuh orang yang tadi sudah dikalahkan lili. Kalau hanya seperti mereka, biar ia dikeroyok puluhan orang, ia tidak perlu bekerja keras untuk merobohkan mereka. Dua orang pengeroyoknya ini lain. Mereka ternyata adalah dua orang yang tangguh, memiliki gerakan silat yang baik, mantap dan bertenaga. Memang, kalau lili mau menurunkan tangan maut, kiranya tidak akan terlalu lama ia dapat merobohkan mereka. Akan tetapi ia tidak ingin membunuh orang tanpa sebab yang kuat. Ia selalu tidak setuju dengan watak gurunya atau sucinya yang mudah saja membunuh orang. Di dasar hatinya, lili bukan seorang yang jahat atau kejam. Ia hanya galak dan ganas karena sejak kecil ia hidup di dekat orang-orang yang biasa mengandalkan kepandayan untuk memaksakan kehendaknya. Sampai belasan jurus, belum juga dua orang setengah tua itu mampu merobohkan lili. Apalagi merobohkan, bahkan semua serangan mereka, baik dengan tangan ataupun kaki, tidak pernah mampu menyentuh tubuh gadis itu. Sebaliknya, lili yang memang suka bertanding mengadu ilmu itu, sengaja mempermainkan mereka. Ia menanti saat baik dan memancing-mancing dengan membiarkan diri di tengah, diapit oleh kedua orang lawan dari kanan-kiri. Ketika saat yang dinanti-nantinya tiba, yaitu ketika kedua orang itu dengan hampir berbareng memukulnya dengan tangan mereka yang besar dan lengan yang panjang dari kanan agak ke depan, ia tidak bergerak mengelak, melainkan menyambut pukulan mereka itu dengan kedua tangannya. Akan tetapi ia bukan sekedar menangkis. Begitu pergelangan kedua tangannya bertemu dengan pergelangan tangan lawan yang memukulnya, ia meliup maju, kedua tangannya itu bagaikan seekor ular membelit lengan lawan. Dua orang lawan itu terkejut, berusaha untuk menarik kembali tangan mereka, akan tetapi, seperti melekat dengan kedua lengan gadis itu yang bukan saja membelit, bahkan seperti dua ekor ular, tangan dan lengan gadis itu merayak maju cepat sekali dan tahu-tahu kedua tangan yang membentuk kepala ular itu telah mematuk dada mereka tanpa dapat mereka hindarkan lagi. Tuk! Tuk! Dua orang itu mengeluh dan roboh terjengkang. Untung bagi mereka bahwa Lily memang tidak berniat membunuh orang, maka ia membatasi tenaganya ketika kedua tangannya yang membentuk kepala ular itu mematuk. Dua orang itu tidak tewas, hanya merasa betapa mereka kehilangan tenaga dan dada terasa nyeri, napas mereka menjadi sesat. Akan tetapi karena mereka pun bukan orang lemah, sebentar saja mereka dapat memulihkan keadaan tubuh mereka. Keduanya berloncatan berdiri dan nampak sinar berkilauan ketika mereka berdua mencabut pedang. Berkembang kempis cuping hidung Lily, tanda ia marah. Kalau lawan menyerangnya dengan tangan kosong, ia menganggap mereka itu hanya menguji ilmu, maka ia tidak mau membunuh orang. Akan tetapi kalau lawan sudah mencabut senjata, berarti bahwa lawan menginginkan kematiannya, maka ia menganggap sudah sepatutnya kalau ia pun berusaha membunuhnya. Dalam keadaan yang menegangkan, kedua orang itu dengan pedang di tangan berhadapan dengan Lily yang masih berdiri tenang dengan mulut tersenyum. Akan tetapi tangan kanannya sudah siap untuk mencabut pedang di punggungnya, dan sekali pedang itu tercabut, akan celakalah kedua orang lawan itu. Pedang pek coa kiam, pedang ular putih, jarang dicabut dari sarungnya, akan tetapi biasanya, sekali dicabut, tentu akan jatuh korban. Tahan senjata tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan mendengar bentakan ini, dua orang yang memegang pedang itu cepat menengok dan menjatuhkan diri setengah berlutut, menyimpan pedang dan memberi hormat kepada pria yang muncul di situ. Kongcu tanda seru kata mereka dengan sikap merendah sekali. Melihat ini, Lily merasa heran dan ia pun memandang kepada orang yang baru muncul itu penuh perhatian. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun, bertubuh tinggi kokoh namun pembawaannya lembut dan sopan seperti pembawaan seorang bangsawan terpelajar. Pakaiannya rapi, pakaian seorang sastrawan dan dia pun memakai sebuah topi bulu yang indah. Wajahnya tampan dan cerah sehingga dia nampak jauh lebih muda daripada usianya, wajah yang halus dan tidak berkumis atau berjenggot karena dicukur bersih. Matanya tajam berwibawa dan matu itu jelas menunjukkan kecerdikan. Diam-diam Lily merasa heran bagaimana dua orang yang tangguh itu bersikap demikian merendah terhadap seorang Kongcu yang nampaknya lemah. Juga mereka yang tadi mengepungnya, kini bersikap hormat dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mencabut senjata lagi. Pria itu menyapu mereka dengan pandang matanya, lalu terdengar dia bicara dengan suara lantang namun lembut. Apa yang telah terjadi di sini dan mengapa kalian mengepung Syo Chia, Nona? Ini karena pertanyaan itu ditujukan kepada dua orang yang tadi mengeroyok Lily, maka dua orang itu saling pandang dan si muka bersih memberi hormat lalu menjawab. Maaf, Kongcu. Kami berdua menyerangnya karena Nona ini menghajar dan merobohkan lima orang anak buah kami, pria itu mengangguk, lalu menengok ke arah mereka yang masih meringis kesakitan. Kemudian dia yang menghadapi Lily, mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan. Nona, kalau boleh aku bertanya, mengapa Nona menghajar lima orang anak buah kami? Kesalahan apakah yang mereka lakukan terhadap diri Nona melihat sikap yang sopan dari pria itu, Lily juga bersikap baik dan sambil tersenyum ia menjawab, Ah, kiranya mereka itu anak buahmu. Jadi engkau ini majikan mereka? Tanya saja kepada mereka karena mereka mengeroyok dan menyerangku maka ku rebohkan mereka, pria itu mengerutkan alisnya, lalu menoleh kepada lima orang yang masih kesakitan itu. Hei kalian berlima. Benarkah kalian mengeroyok Nona ini? Dan kalau benar kenapa dalam suaranya yang lembut itu terkandung teguran keras? Sambil menahan rasa nyeri, lima orang itu menjatuhkan diri berlutut menghadap pria itu dan seorang di antara mereka mewakili teman-teman menjawab, Maafkan kami, Kongcu. Karena melihat Nona itu memukul roboh dan melukai dua orang rekan, maka kami berlima turun tangan mengeroyoknya, pria itu kini kembali menghadapi lili, sepasang matanya mengamati penuh selidik dan nampak kekaguman dalam pandang matanya. Gadis yang demikian muda, cantik manis dan nampak lembut, telah memiliki kepandayan yang demikian tinggi sehingga dua orang pembantunya yang dia tahu cukup liai, tadi nampaknya tidak berdaya melawan Nona ini. Nona, agaknya terpaksa aku harus kembali kepada Nona dan bertanya mengapa Nona melukai dua orang anak buah kami, senyum di bibir lili melebar. Ia merasa tertarik. Pria ini demikian lembut dan tenang, akan tetapi dalam menyelidiki urusan dan mengajukan pertanyaan, cukup adil dan tidak berat sebelah, tidak memihak seperti seorang hakim yang jujur. Engkau ingin tahu mengapa aku hajar mereka? Yang seorang ingin menciumku, dan orang kedua ingin memelukku, maka aku lalu membiarkan yang seorang mencium sepatuku, dan orang kedua memeluk tanah wajah pria itu berubah kemerahan dan dengan suara yang meninggi dia lalu menoleh dan berseru. Siapakah kalian berdua? Maju ke sini dua orang yang tadi mencari gara-gara dengan lili, merangkak maju, berlutut menghadap pria itu. Karena si kumis mulutnya remuk dan dia tidak dapat bicara, maka si bopeng yang mewakili. Kongcu, ampunkan kami, jawab, benarkah kalian hendak memeluk dan mencium nona ini? Ceritakan apa yang terjadi ampun, Kongcu. Kami berdua melihat nona ini lewat, melihat ia begitu cantik, kami, kami hanya ingin main-main, cukup. Kalian tahu bahwa satu di antara larangan keras kita adalah mengganggu wanita kami, kami tahu, Kongcu, dan kalian tahu apa hukumannya kalau melanggar larangan itu dua orang itu menjadi ketakutan. Mereka membenturkan dahi di tanah dan merintih minta ampun, akan tetapi karena ketakutan, si bopeng masih dapat berkata dengan suara menggigil, kami, kami siap meneriam hukuman, bagus. Setidaknya kalian mati sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kata pria itu dan tiba-tiba saja tubuhnya bergerak, nampak sinar berkelebat dan dua tubuh yang berlutut itu terpelanting dengan kepala terpisah dari badan. Lily memandang kagum. Gerakan pria itu sungguh cepat bukan main. Bagi macu biasa, gerakan itu tidak dapat diikuti, akan tetapi Lily tadi dapat melihat betapa cepatnya pria itu bergerak mencabut pedang yang berada di pinggangnya tertutup jubah panjang, mengelebatkan pedangnya memancung kepala dua orang itu lalu menyarungkan kembali pedangnya yang tidak ternoda darah. Demikian cepatnya gerakan itu menunjukkan ilmu pedang dasyat seorang ahli. Kuburkan mayat mereka, kata pria itu kepada para anak buahnya. Mayat dua orang itu lalu digotong pergi dan pria itu memberi hormat kepada Lily. Kami harap Nona memaafkan kami dan puas dengan pelaksanaan hukuman bagi anak buah kami yang telah menghina Nona. Terima kasih telah menonton!